Halo semua, balik lagi di channel kita Untuk kali ini kita akan membahas tentang ketombe Sebenarnya, mengapa ketombe muncul ya? Hmm, yuk kita bahas Sel kulit yang baru akan muncul dalam waktu 30 hari Dan sel kulit yang mati akan terlepas Ini adalah kulit yang putih yang jatuh dari lapisan epidermis Kira-kira 30-40 ribu dalam 1 menit Kulit inilah cikal bakal ketombe dan daki Debu, keringat, minyak yang keluar dari kelenjar minyak Dan lain-lain menempel di sini Membentuk ketombe dan daki Tapi, kenapa ketombe dianggap lebih jorok dibandingkan daki? Di dasarnya, ketombe adalah fenomena alami Yang muncul pada kita yang masih hidup Tapi memang segala hal kalau berlebihan akan menjadi masalah Sama halnya dengan ketombe Masalah terjadi apabila lebih sel kulit mati Yang jatuh melebihi ukuran normalnya Penyakit kulit yang paling umum terjadi inilah Yang biasa disebut ketombe Ketombe muncul karena kecepatan pergantian sel kulit Lebih cepat daripada lagi normalnya Kalau begitu, kenapa pergantiannya lebih cepat? Alasan pastinya masih belum diketahui Namun, secara umum Ketombe disebabkan oleh banyaknya minyak yang dikeluarkan Kelenjar minyak atau mikroorganisme Seperti jamur, dermatitis seboroi Dan dermatitis atopi Serta penyakit kulit seperti pusoriasis Stress, dan lain-lain Taukah teman-teman, ada beberapa Kesalahpahaman tentang ketombe Yang pertama, ketombe berpindah seperti kutu Karena salah satu penyebab ketombe adalah jamur Jadi pemikiran seperti itu adalah salah Ketombe yang parah disebabkan karena meningkatnya populasi jamur di kulit kepala Bukan karena berpindah tempat Kedua, kepala botak tidak berketombe Tapi pernyataan itu salah Kalau teman-teman, kepala botak juga berketombe Penjara rambut tempat ketombe menempel tidak ada Jadi ketombe langsung jatuh dengan mudahnya Sehingga tidak terlihat Yang ketiga, dengan digaruk Ketombe akan hilang Tapi, makin kulit kepala digaruk Setelah kulit mati akan terkelupa semakin banyak Sehingga jumlah ketombenya pun semakin banyak Biasanya, ketombe menumpuk di kepala sekitar 3-4 hari setelah keramas Maka, cara yang paling mudah untuk menghilangkan ketombe adalah Dengan keramas 1 kali sehari Dengan menggunakan shampoo anti ketombe Yang memiliki jat untuk menghilangkan mikroorganisme di kepala Atau memperlambat pergantian sel kulit Namun, shampoo anti ketombe kadang juga bisa membuat ketombe semakin banyak Kalau teman-teman terlalu sering keramas Atau tidak bersih saat membilas Dapat membuat kulit kepala mengering Sehingga membuat ketombe semakin banyak Dan rambut pun menjadi rontor Sekian informasi singkat tentang ketombe Jangan lupa subscribe, like, and comment Terima kasih, bye